Assalamualaikum teman teman semua dimanapun berada ketemu lagi sama channel Sebatang Pohon Nah di video kali ini gue mau unboxing satu paket yang dateng dari toko jam tangan favorit gue yaitu Markwatch Nah jam tangan apa yang gue beli? Penasaran? Simak videonya sampai selesai oke? Yes guys gak usah tunggu lama lama lagi kita langsung bongkar aja paketnya Nah ini dia ternyata di dalam paket tadi ternyata isinya adalah jam tangan dari Seiko Penasaran kan Seiko apa yang gue beli? Simak simak terus videonya sampai selesai guys Oke ini dia jam tangan yang gue beli yaitu Seiko kita langsung buka aja Seiko apa yang gue beli? Satu, dua, tiga Tarang Kelihatan gak ya? Oh iya ini dia Seiko 5 seri SNK K13 K1 Terima kasih telah menonton! Adonai Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat sendiri. Luminousnya ini sangat terang sekali. Bener kan? Bener nggak? Untuk mesinnya sendiri, jam tangan Seiko seri ini memakai kaliber tipe 7S26C. Nah, tipe kaliber 7S26C ini gue pernah coba tes power reserve-nya yang di Seiko SNK803 ya, punya gue. Itu dia mampu bertahan selama 45 jam atau kurang lebih 2 hari 2 malam lah ya. Jadi kalau jam tangan ini nggak dipakai sama teman-teman selama 2 hari 2 malam, maka dia akan kehabisan daya. Dan cara satu-satunya untuk mengisi dayanya yaitu dengan cara menggerakkan rotor yang ada di belakang ini. Ini namanya automatic winding. Atau dengan cara menggoyang-goyangkan ini biar rotornya bergerak lah pokoknya ya. Karena apa? Seri kaliber 7S26 ini dia belum punya fitur manual winding. Manual winding itu kalau mau ngisi daya tinggal puter crown-nya aja kayak gini. Ini dia belum punya fitur itu. Jadi fitur satu-satunya cara mengisi daya yaitu dengan cara menggoyang-goyangkan jam tangan ini. Dan pada akhirnya gue harus ngasih alasan kenapa kalian harus beli jam tangan Seiko ini. Yang pertama kalau kalian beli jam tangan ini tujuannya untuk dikasih ke istri, pacar, saudara, ataupun siapalah ya. Yang penting cewek ini udah cocok banget. Kenapa? Karena diameternya yang kecil cuma 37mm dan ketebalannya yang cuma 11mm itu pasti nyaman banget dipakai sama cewek yang tangannya biasanya kecil ya. Terus apalagi untuk fitur water resistennya yang 30 ATM atau 30 bar itu udah bisa aman dipakai cuci tangan, wudu, ataupun untuk hujan-hujanan. Kecuali untuk berenang ya, jangan dulu. Terus untuk fitur luminousnya, kalau misalkan dalam gelap, ini terang banget. Jadi mudah banget buat lihat jam tangan kita ketika keadaan gelap. Terus untuk bahan materialnya, strap dan case-nya ini sudah memakai stainless steel jadi anti karat dan lebih tahan lama ya. Dan alasan yang paling kuat kenapa kalian harus beli jam tangan ini adalah karena mereknya atau brandnya itu Seiko. Jadi kalau udah brandnya Seiko, yaudah, udah gak ada alasan lagi untuk kalian gak beli jam tangan ini. Oke barangkali itu ajalah ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan videonya bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Karena dari situ kita bisa menyambung tali seratur ahmi. Oke, terima kasih. Gue Cacung. Assalamualaikum. Assalamualaikum.